Intro Akhir minggu ini, warga kabupaten dan kota Kediri bisa lebih leluasa melewati jembatan Jong Biru. Pasalnya, jembatan yang pembangunannya merupakan kolaborasi Pemkap Kediri dan Kementerian PUPR itu akan diresmikan pada Jumat 26 Juli mendatang. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama mengungkapkan peresmian jembatan Jong Biru akan dilakukan Jumat nanti oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramanak. Pantauan media ini sekitar pukul 10 Senin 22 Juli kemarin, ujung utara dan ujung selatan jembatan Jong Biru tidak lagi dipasang palang bambu. Jika sebelumnya banyak pengendara yang kecele, kemarin pengendara sepeda motor dan roda empat bisa dengan leluasa melintas. Terkait aktivitas pekerja kemarin, Irwan menyebut pembangunan jembatan Jong Biru sudah selesai 100%. Aktivitas para pekerja menurutnya bagian dari pemeliharaan. Seperti diberitakan, anggaran pembangunan jembatan Jong Biru mencapai 25,46 miliar rupiah. Jembatan sepanjang 133,94 meter itu tidak hanya menghubungkan kabupaten dan kota Kediri, melainkan juga akan menjadi tumpuan arus kendaraan dari arah utara ke barat sungai atau menuju ke Bandara Doho. Terima kasih telah menonton!